Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Puromontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dong Wa Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 4 Episode 7 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Lindong dikejar habis-habisan oleh seluruh sekte boneka yin Hingga akhirnya Lindong pun sudah dipepet Oleh tengsa dan seluruh pasukannya Di sungai yin mistis Lindong pun tak punya pilihan lain selain nekat Menyemplungkan diri ke sungai yang sangat membahayakan itu Scene lalu diperlihatkan Dimana saat ini Lindong bersama Xio Yan Meluncur deras ke bawah sungai mistis Xio Yan pun kini hilang kendali Membuat Lindong pun kini terpental Dan lepas dari harimau terbang itu Xio Yan yang akan mendekati Lindong pun Tiba-tiba saja terlempar oleh Semburan ki dingin jahat Jelas hal itu membuat Lindong sangat panik Dan tiba-tiba saja Scene lalu diperlihatkan Lindong pun kini sudah terkapar Di suatu tempat yang asing Xio Day pun turut senang Lindong sudah mulai sadar Lindong pun masih kebingungan dimana ia saat ini Xio Day pun menjelaskan Kalau saat ini mereka berada di kedalaman sungai yin mistis Tempat yang tidak ada angin sama sekali Dan angin dingin jahat bumi Tak akan bisa masuk ke dalam sini Jadi bisa dikatakan saat ini mereka berada di tempat aman Lindong pun merasa beruntung Xio Day bisa menemukan tempat seperti ini Tapi Xio Day pun menjelaskan Kalau tempat ini bukan dia yang menemukannya Melainkan karena simbol kuno itu Lindong pun jadi heran dan ia segera melihat telapak tangannya Yang memang saat ini ada nyala dari simbol batu itu Xio Day pun lanjut menjelaskan Jika bukan karena perlindungan dari simbol batu itu Maka sejak awal Lindong sudah dihancurkan oleh kitingin jahat bumi Hal itu langsung membuat Lindong teringat kepada Xio Yan Dan ia pun ingin segera bergegas mencarinya Tapi Lindong pun langsung merasa kesakitan Karena memang luka yang diderita Lindong saat ini benar-benar parah Xio Day pun menyuruh Lindong agar tak terlalu mengkhawatirkan Xio Yan Karena dia adalah siluman binatang Terlebih lagi dia sudah menelana di darah naga keluar darah Menurut Xio Day, peluang hidup Xio Yan malah justru lebih besar daripada Lindong saat ini Lindong pun berpikir bagaimana mereka bisa keluar dari tempat itu Xio Day pun menyuruh Lindong agar jangan banyak berpikir dulu Karena hal yang lebih penting sekarang adalah menyembuhkan luka Lindong dulu Lindong pun segera melakukan meditasi untuk memulihkan tubuhnya Tapi ketika mencobanya, Lindong pun mengaku tak bisa Hal itu akibat Lindong terkena efek dari kitingin jahat bumi Setelah berpikir sejenak, Xio Day pun meminta kantong semesta Lindong Ternyata ia pun meminjam 200 ribu pil Yuan murni Lindong pun jadi keheranan Mengapa Xio Day menginginkan begitu banyak pil Yuan Ternyata dengan modal 200 ribu pil Yuan murni itu Digunakan Xio Day untuk membentuk formasi kuai Yuan Suan Formasi itu kini langsung mengelilingi Lindong Xio Day pun menyuruh Lindong untuk mencoba kembali mengumpulkan kekuatan Yuan Dan benar saja, Lindong pun kini bisa memurnikan kekuatan Yuan Formasi sihir ini bisa memurnikan ki jahat yin di dalam kekuatan Yuan surga dan bumi Tapi yang disesalkan Lindong, formasi ini menghabiskan 200 ribu pil Yuan murni Jumlah yang sangat besar Hal itu membuat Xio Day pun menilai kalau Lindong begitu pelit Xio Day pun menyarankan Lindong agar bisa secepatnya pulih Karena walaupun modalnya sangat besar Juga hanya cukup untuk mempertahankan formasi sihir ini selama 5 jam Mendengar hal itu Lindong pun segera bergegas untuk konsentrasi memurnikan kekuatan Yuan Selang 2 jam, terlihat tubuh Lindong pun mulai pulih cukup banyak Luka-luka di tubuhnya pun seketika menghilang Xio Day pun cukup terkejut melihatnya Lindong pun kini sangat puas dengan formasi sihir yang dirilis oleh Xio Day Lindong pun kini segera mengajak Xio Day untuk segera mencari keberadaan Xio Yan Tapi anehnya Lindong kali ini sama sekali tak bisa merasakan kekuatan Yuan dari Xio Yan Xio Day pun menjelaskan kalau itu tidak aneh Karena kitingin jahat bumi bisa memutus respon kekuatan Yuan Xio Day kini tiba-tiba saja mempunyai ide Agar Lindong memurnikan simbol kuno pelahap di sini Karena meskipun lingkungan di sungai Yin mistis sangat berbahaya Akan tetapi, kitingin bumi di sini sebenarnya juga merupakan tirai alami kekuatan Yuan Dengan mengaktifkan simbol kuno Pasti akan memicu fluktuasi kekuatan Yuan yang sangat besar Seperti yang pernah dilakukan oleh Tengsa Dimana hal itu memicu banyak orang yang datang Untuk merebutnya karena jika simbol kuno dideteksi oleh orang Takutnya mengundang orang-orang dengan kekuatan yang lebih besar Lindong pun kini segera akan melakukan pemurnian kepada simbol kuno Lindong pun segera mengeluarkan simbol itu Seketika keluar sang leluhur pupil hitam Yang mengatakan, orang yang belum mendapatkan pengakuan darinya Mengatakan berjodoh dengan simbol kuno Lindong pun seketika mengeluarkan simbol di dahinya dan menembakkan ke pupil hitam Hal itu membuat pupil hitam tahu Kalau ternyata simbol kuno pelahap akhirnya sudah kembali ke tangan sang pewaris Lindong pun segera memberikan salam kepada sang leluhur Pupul hitam pun lalu mengatakan Kalau langkah berikutnya yaitu Lindong harus mendapatkan pengakuan dari simbol leluhur Karena sebagai penerusnya, simbol leluhur punya pilihannya sendiri Mendengar hal itu, Lindong pun jadi terkejut Xiaode pun lalu menambahkan kalau simbol leluhur bukanlah bosaka biasa Karena pada saat itu, Xiaode pernah bertemu dengan seorang master hebat yang ingin memurnikan api simbol kuno Tapi pada akhirnya, dia dibakar oleh api surgawi dan lenyap menjadi hampa Di dalam tempat simbol kuno itu adalah tempat yang paling misterius Xiaode pun mengaku juga baru pertama kali melihatnya Dan ia tak tahu bahaya apa yang akan menanti Jadi Xiaode tak banyak yang bisa ia bantu Lindong pun hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Xiaode Dan ia akan berhati-hati Pupil hitam pun kini mulai membuka simbol kuno pelahap Simbol itu pun mulai menunjukkan bentuk aslinya Lindong yang masih terkejut dengan wujud dari simbol pelahap itu Tiba-tiba saja Lindong pun mulai tak sadar karena kekuatan mental spiritual Lindong sudah masuk ke dalam simbol leluhur Xiaode pun hanya bisa berharap Lindong dapat keluar hidup-hidup Lindong yang sudah berada di dalam simbol pun bertanya-tanya Bagaimana ia bisa mendapatkan pengakuan dari simbol karena disitu ia hanya melihat ruang yang hampa Lindong pun mulai berjalan dan mencari-cari apakah ada seseorang di tempat itu Ia pun lalu bertemu dengan sosok manusia bercahaya gelap Dan ternyata itu adalah sumber dari kegelapan yaitu simbol kuno pelahap Simbol kuno itu pun menilai kalau Lindong sudah mendapatkan pengakuan dari pupil hitam sehingga Lindong bisa melihat wujudnya Akan tetapi simbol kuno pun kini mulai menguji Lindong apakah Lindong bisa menahan kekuatan penelannya Dia pun langsung melahap segala milik Lindong termasuk panca indera Lindong dan Lindong selamanya akan terperangkap di penjara yang sangat gelap Tiga bulan telah berlalu akan tetapi tubuh Lindong pun belum bergerak sama sekali Siode yang selama ini menunggu Lindong pun mulai bosan Dan tiba-tiba saja muncul beberapa siluman binatang di tempat itu Hal itu membuat Siode bisa mengisi waktunya dengan bertarung dengan para binatang itu Scene beralih kembali di dalam simbol dimana terlihat saat ini tubuh Lindong akan hancur Ia pun hanya bisa berjalan lemas Bahkan Lindong merasa sudah ratusan tahun berada di tempat ini Ingatannya pun mulai hilang dan ia sangat ingin keluar dari tempat ini Dan tiba-tiba saja kini muncul sebuah cahaya yang masuk ke tempat itu Lindong pun jadi terkejut dan segera mendekati cahaya itu berharap ia segera bisa keluar dari tempat ini Scene lalu beralih memperlihatkan Lindong yang bangun di tempat yang berbeda Terlihat saat ini ia bangun di pangkuan adiknya Adik Lindong yang bernama Lin King Tan Ia pun langsung menyapa Lindong dan keheranan dengan Lindong yang tampaknya barusan mengalami mimpi yang buruk Jelas hal itu membuat Lindong sangat kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dengannya Apalagi ketika ia tahu saat ini ia berada di depan rumahnya Lindong pun jadi bertanya-tanya apakah semua yang ia alami sebelumnya hanyalah mimpi Lin King Tan pun jadi bertanya mimpi buruk apa yang barusan kakaknya alami Tapi tiba-tiba saja ini muncul ayah dan kakek Lindong yang datang dan mengaku membawakan benda yang bagus kepada mereka Lin King Tan pun segera bergegas mendekati ayahnya Sedangkan Lindong pun merasa bahagia dan bersyukur jika semua yang ia alami sebelumnya hanyalah mimpi yang buruk Tapi tiba-tiba saja muncul orang lain yang memanggil Lindong dan membawa Lindong ke tempat yang berbeda dan itu adalah Nona King Zhu Lindong pun tak menyangka ia akan bertemu lagi dengannya King Zhu pun disitu langsung menilai kalau Lindong begitu lemah Dan ia tak menyangka Lindong adalah orang yang suka berbohong Dan setelah berkata seperti itu ia pun segera menghilang Lindong pun jadi terkejut dan segera mengatakan kalau dia akan mempertikannya Dan tiba-tiba saja kini muncul Lin Lang Tian dengan wujud yang amat besar Disitu ia mengatakan kalau Lindong hanyalah seekor semut Dan Lindong hanya bisa membuktikan kalau dirinya begitu kecil Lin Lang Tian pun menyuruh Lindong untuk bersembunyi terus di dalam cangkang kura-kuranya Jelas hal itu membuat Lindong tak terima dan ia bertekad akan mengalahkan Lin Lang Tian Dan tiba-tiba saja saat ini Lindong dikejutkan lagi dengan kemunculan keluarganya yang menyuruh Lindong untuk segera pulang bersama mereka Lindong pun sangat ingin untuk pulang dan ia pun berbalik arah dan berjalan kembali ke arah kegelapan Lin Qing Tan segera meneriaki Lindong agar kembali Tapi dengan tekad yang kuat Lindong pun terus berjalan dan berkata kalau pasti ia akan kembali Tapi kembali ke keluarga Lin yang sebenarnya bukan keluarga Lin yang hanya berupa ilusi Lindong pun bertekad akan terus berjalan di dalam kegelapan untuk merasakan kekuatan simbol penelan ini dan menyatu dengan kekuatan penelan ini Seketika kini muncul sinar biru yang keluar dari tubuh Lindong, sinar-sinar itu mendorong Lindong terbang ke atas dan memecahkan dinding kegelapan Hingga akhirnya Lindong pun bisa keluar dari dimensi kegelapan yang mengurungnya Lindong pun kini bertemu kembali dengan simbol pelahap Simbol pelahap pun tak menyangka Lindong bisa sampai ke tempat ini Dan dengan ini simbol kuno pelahap itu pun menyatakan Kalau ia telah mengakui Lindong untuk menjadi pewaris simbol kuno Dan mulai saat ini simbol itu akan menyatu dengan tubuh Lindong Dan Lindong mulai sekarang telah menjadi sang pelahap Setelah mereka bersatu, simbol pelahap pun memberi pesan kepada Lindong bahwa ketika pencana kuno menghampiri surga dan bumi Dunia ini perlu untuk dilindungi oleh seorang pahlawan yaitu Lindong guys Dan kini muncul portal pelahap di tempat Lindong yang sedang bermeditasi Dan tampaknya Siode belum menyadari hal itu Karena saat ini Siode sedang tiduran di antara para binatang puas pengganggu yang telah ia habisi Ia pun saat ini merasa sangat bosan karena sudah setengah tahun Lindong sama sekali masih belum bergerak juga Dan tiba-tiba saja kini muncul binatang puas laba-laba raksasa mengerikan yang mendekati Lindong Siode pun segera memukul binatang puas itu Dan setelah binatang itu menoleh, Siode pun baru tahu kalau itu adalah laba-laba iblis bumi delapan mata Dan ia pun tak menyangka masih ada binatang yang sangat mengerikan di tempat ini Siode dan laba-laba itu pun saling baku hantam Siode pun mencoba untuk menjauhkan laba-laba itu dari Lindong Tapi tampaknya laba-laba itu cukup pintar dan balik mendekati Lindong Ia pun juga menyemburkan jaring dari silitnya yang langsung menjerat Siode Laba-laba itu pun balik akan menghabisi Siode dahulu Tapi tiba-tiba saja Gumpalan asap itu kini menggeret laba-laba itu ke portal pelahap dan langsung menelannya Dan seketika kini muncul Lindong Yang jelas hal itu sangat mengejutkan Siode Siode pun segera mendekati Lindong dan kini ia sangat lega karena sudah setengah tahun ini ia menunggu Lindong Mendengar hal itu Lindong pun jadi heran karena ternyata jiwanya telah pergi baru setengah tahun Karena di dalam simbol kuno Lindong merasa seperti sudah lebih dari ratusan tahun lamanya Bahkan Lindong juga sempat mengira kalau ia tak akan bisa keluar Siode pun kagum dengan Lindong yang telah berhasil melewati tempaan yang berat dan sukses memurnikan simbol kuno Paling tidak saat ini Lindong sudah berada di ranah master simbol spiritual tingkat tinggi Siode pun segera menyuruh Lindong untuk segera masuk ke dalam tubuh fisiknya Dan menyuruh Lindong untuk segera mengajaknya pergi dari tempat ini Karena Siode selama setengah tahun ini telah kerepotan menjaga tubuh fisik Lindong Dan setelah Lindong menyatu dengan tubuh fisiknya lagi Lindong pun masih kepikiran dengan Xiaoyan yang terpisah dengannya selama setengah tahun ini Mereka berdua pun kini melesat dan pergi meninggalkan tempat itu Xin beralih di pinggir sungai Misti Xin Dimana saat ini Cao Zhen melapor kepada Tengsa bahwa dia sudah mempersiapkan dengan matang Yaitu jebakan untuk Xiaoyan yang satu bulan ini Cao Zhen telah mengikuti Xiaoyan Sehingga ia yakin hari ini Xiaoyan akan masuk ke dalam perangkap Tengsa pun kali ini tak mau gagal karena selama ini binatang harimau terbang itu telah banyak membunuh anggota sektenya Dan tiba-tiba saja Xiaoyan pun kini muncul dengan telah menggigit seorang anggota sekte boneka Yin Dan kini Tengsa pun segera menyuruh semuanya untuk beraksi menangkap Xiaoyan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb